Hasil lengkap, perempat final, Ekspora, Indonesia International Challenge, hari Jumat, 1 September 2023. Di perempat final Tunggal Putra, Alwi Farhan, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan pemain India, Rifik Sanjevi Satis Kumar, dengan rubber game, 19-21, 21-18, dan 21-15. Krishna Adinugraha, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Iksan Leonardo Emanuel Rumbai, dengan skor, 21-12, dan 21-18. Tegar Sulistio, berhasil lolos ke semifinal, Indonesia International Challenge 2023, setelah dalam pertandingan perempat final, Tommy Sugiarto, memutuskan untuk retai red, saat kedudukan skor, 11-5. Di perempat final Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo, berhasil menang atas temannya sendiri, Ruzana, dengan skor, 21-16, dan 21-18. Gabriela Meilani Moninka, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Kaila Legiana Agata, dengan 3 game, 17-21, 21-18, dan 21-11. Tasha Farah Nailah, harus kalah dari pemain Hongkong, Losin Yang Happy, dengan skor, 10-21, dan 12-21. Pemain Indonesia, Aisyah Satifa Fateh Tani, harus kalah dari unggulan kedua asal Thailand, Lalindrat Haiwan, dengan skor, 11-21, dan 14-21. Di perempat final Ganda Putra, Mohamad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Bon Sin Yuan, Wong Tienci, dengan skor, 16-21, 21-17, dan 21-16. Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Reynard Danriano, Mohamad Alvian Firsada Ternawan, dengan skor, 21-13, dan 21-17. Beri Ang Riawan, Rian Agung Saputro, juga berhasil menang atas sesama wakil Indonesia, Raimon Indra, Daniel Edgar Marvino, dengan skor, 21-23, 22-20, dan 21-16. Di perempat final Ganda Putri, Rydia Aulia Fatasha, Kelly Larissa, berhasil lolos ke babak semifinal, setelah berhasil mengalahkan wakil Thailand, Ornica Jong Satapon Parn, Napa Samar, dengan rubber game, 24-22, 15-21, dan 21-18. Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supamark Mincua, Patarapon Rung Rweng Pramong, dengan skor, 21-11, 17-21, dan 21-13. Felisa Kristina, Bernadin Anindia Wardana, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Indonesia, Meisa Riska Fitria, Maulida Aprilia Putri, dengan skor, 21-17, dan 23-21. Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, juga berhasil mengalahkan sesama ganda putri Indonesia, Brigita Marselia Rumambi, Meirisa Sindisah Putri, dengan dua game langsung, 21-15, dan 21-17. Marwan Faza, Jessica Maya Risma Wardani, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil, dengan pertarungan tiga game, 21-17, 19-21, dan 21-16. Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, Marsyla Giska Islami, harus kalah dari wakil Thailand, Tanupat Firian Kura, Alisa Sabniti, dengan skor, 21-17, 21-23, dan 15-21. Ferel Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadai, juga harus kalah dari lawannya, unggulan kedua asal Malaysia, Roy King Yap, Valericio, dengan tiga game, 15-21. 21-15, dan 16-21. Dan warapat Pak Jarum, Ornika Jong Satapon Parn, berhasil mengalahkan wakil Filipina, Solomon Junior Padis, Eleanor Christine Inlayo, dengan skor, 21-17, dan 21-18. Di pertandingan lainnya, Bechun Meng, Goh Bonze, berhasil mengalahkan sesama wakil Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dengan skor, 21-18, 12-21, dan 21-18. Dan Firen Netasinghe, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Sahyar Syakim, dengan skor, 21-6, dan 21-15. Terima kasih. 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 Terima kasih.